Kami persilahkan kepada Ustaz Qadim untuk memberikan materinya. Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in amma ba'du. Bapak serta Ibu yang kami cintai, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberi kepada kita kesehatan, kekuatan, serta kesempatan yang sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kajian fikih kepemimpinan. Dan mudah-mudahan kesempatan yang berharga ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan materi, kami akan memberikan satu catatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam surat Al-Qasos 59 yang berbunyi Firman Allah SWT ini menjelaskan bahwa kami tidak akan membinasakan negara illa wa ahluha dolimun kecuali ahluha melakukan kezoliman. Warganya, penduduknya melakukan tindak kezoliman. Kalau kita memperhatikan firman Allah yang berbunyi ma, kemudian illa, di sini memberikan satu petunjuk bahwa kondisi yang terjadi pada hari ini yang banyak membinasakan kehidupan manusia adalah disebabkan oleh illa wa ahluha dolimun. Disebabkan oleh penduduk negerinya melakukan tindak kezoliman. Besar kemungkinan kezoliman itu ada di alam atau di seantero alam ini yang sehingga terjangkitlah wabah-wabah yang membinasakan penduduk di alam ini yang disebabkan oleh karena kezoliman. dari akibat kezoliman yang dilakukan oleh mereka warga besar kita ada yang terkena akibat dari penyakit yang tersebar, yang membinasakan. Yang dengan demikian membuat kita kehilangan warga kehilangan dosen, kehilangan karyawan yang mereka itu sangat dibutuhkan oleh lembaga ini. Seperti yang kita tahu di Fakultas Agama ada dua kiai beliau meninggal lebih dahulu diikuti oleh Ustadz Sufian Sauri diikuti yang terakhir pakar keilmuan yaitu Profesor Dr. Taufik Ruhman yang oleh Dekan Fakultas Kedokteran beliau belum ada penggantinya. Betapa punisulah kehilangan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang bisa membantu untuk menegakkan keilmuan di dunia ilmu pendidikan. Ada sebuah ungkapan bahwa seribu orang, seorang manusia yang mempunyai keahlian di satu bidang keilmuan yang dikembangkan di sebuah lembaga, di sebuah tempat manusia menuntut ilmu. Beliau meninggal dunia, nilai seseorang yang meninggal dunia yang amat dibutuhkan itu satu diibaratkan seperti seribu orang. Betapa ruginya lembaga yang kehilangan ilmuwan-ilmuannya yang dengan demikian kita berharap mudah-mudahan mereka segera mendapatkan ganti generasi-generasi yang lebih baik, yang dapat mengembangkan keilmuannya di dunia yang sedang kita geluti ini. Bapak dan Ibu sekalian, berikut saya akan menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Rahman yang dimana surat Ar-Rahman tersebut Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengulang kata-katanya sampai dengan 31 kali. Fabi'ayyi ala irabbikuma tukadriban Maka ne'mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Firman Allah ini diulang dalam surat Ar-Rahman 31 kali. Pasti kita semuanya bertanya-tanya kenapa Fabi'ayyi ala irabbikuma tukadriban diulang oleh Allah sampai dengan 31 kali. Ini menunjukkan bahwa ne'mat Allah itu amat banyak. Ne'mat Allah itu tidak bisa dihitung. sejak kita hadir di dunia ini kita telah dianugerahi ne'mat Allah. Artinya pula bahwa kita sebagai makhluk Allah tidak bisa mengingkari anugerah yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul kita tidak bisa mengingkari. kenapa? Karena banyaknya dan kita tidak bisa menghitungnya berapa betapa banyaknya ne'mat. di sini kita melihat Allah mengingatkan lagi bahwa kita tidak mungkin bisa memerinci menghitung ne'mat Allah. Kita tidak bisa. Bapak dan Ibu yang kami hormati. 31 kali diulang oleh Allah dalam Surat Ar-Rahman menunjukkan menunjukkan bahwa manusia itu banyak sekali mendustakan anugerah dan ne'mat Allah. Apakah mungkin kondisi yang sedang kita hadapi ini banyaknya musibah yang menimpa penduduk dunia karena banyaknya manusia yang tidak mau mensyukuri ne'mat Allah. Banyaknya manusia yang mengingkari apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita yang sehingga disini memberi satu petunjuk kamu ingkar terhadap anugerah Allah yang begitu banyak pengingkaran itu akan berakibat kita akan mendapatkan satu adab satu bencana yang akan ditimpakan karena kita tidak mau bersyukur karena kita mengingkari ne'mat Allah mengingkari ne'mat Allah sama hanya kita tidak meyakini ini kepada Allah atau kepada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari bahwa Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim Maha pengasih Maha penyayang orang sudah disayangi dikasihi diberi apa yang diminta malahan mengingkari apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya Bapak dan yang ibu yang kami hormati Bapak Bapak menggunakan kata Al-Kadhib ya kata Kadhib Allah menggunakan kata Kadhib ini artinya mendustai ya artinya mendustai mendustai apa mendustai bahwa nikmat Allah tidak mau disyukuri dusta engkar ya dusta kata dusta ini sebenarnya mempunyai satu kandungan makna bahwa kita itu semuanya tahu bahwa apa yang diperoleh oleh kita apa yang kita dapatkan hari ini hari yang lalu itu adalah anugerah Allah tetapi kita tidak mau mensyukuri bahkan mengingkari apa yang ada pada kita semuanya satu contoh kita mendapatkan riski yang banyak karena usaha yang kita lakukan bahasanya orang Jawa kalau orang usaha sungguh-sungguh ndas ndas sikil sikil di ndas tidak mengenal waktu tidak mengenal payah sehingga dia memperoleh dari usahanya itu hasil yang banyak riski yang banyak dari apa yang dia peroleh itu kemudian dia berkata bahwa saya begini ini karena usaha keras saya usaha mati-matian saya untuk memperoleh riski tidak mengenal waktu tidak mengenal siang malam dia disini mengandalkan bahwa yang menentukan hasil usahanya itu adalah dirinya mengabaikan Allah subhanahu wa ta'ala dia mengabaikan bahwa disitu ada ada anugerah Allah yang dia tidak memahami bahwa yang dia peroleh adalah tidak lepas dari campur tangan Tuhan disini kita hampir sama dengan orang kafir orang non-muslim yang dimana kita meyakini bahwa yang menentukan hasil rezeki itu adalah usaha sedangkan orang Islam diajari oleh Allah bahwa kita setelah berusaha sekuat tenaga semampu kita kemudian kita menyerahkan hasilnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang membuat mungkin Allah murka ya membuat Allah murka Allah diingkari Allah didustai bahwa Allah sebenarnya ikut campur tangan dibalik usahanya manusia yang kedua kita semuanya berada di lembaga pendidikan sebagai dosen kemudian kemudian melanjutkan kuliah S2 dilanjutkan lagi kuliah S3 sehingga dia meraih gelar doktor dalam satu bidang keilmuan ketika dia memperoleh doktor dalam bidang satu ilmu ilmu hukum ekonomi dan lain sebagainya dia mengatakan saya bisa meraih gelar sehebat ini adalah karena usaha saya karena otak saya karena kemampuan saya karena kesungguhan saya dalam kuliah dalam belajar dalam membaca dan seterusnya dia mengatakan bahwa otaknya lah yang membuat dia memperoleh gelar profesor gelar doktor disinilah letak kesombongan manusia nampak bahwa Allah terabaikan bahwa Allah tidak di perhitungkan dalam persoalan ini campur tangan Tuhan tidak dianggap kita sendiri kalau melihat betapa mudahnya Allah menghilangkan ilmu seorang dokter profesor karena terkena penyakit setruk nama istrinya nama keluarganya orang-orang yang ada di sekitarnya dia sudah lupa sama sekali apalagi ilmunya ya apalagi ilmunya gampang Allah menghilangkan ilmu seseorang dia kok dilupakan itu kebangetan Nabi Musa pernah mengumpulkan satu kaum dia berkata kepada mereka siapa diantara yang paling pandai diantara kita itu semuanya disini Nabi Musa ingin menunjukkan bahwa dia paling hebat paling pandai diantara kaumnya setelah dia berkata begitu Allah mengingatkan kepada Musa bagaimana kalau aku mengambil ilmumu apakah kamu masih akan bisa untuk mengatakan sebagaimana yang kamu katakan kepada kaummu Nabi Musa diuji lagi ketika ketemu dengan khidir ternyata ilmunya Nabi Musa belum apa-apa disinilah Bapak dan Ibu yang kami hormati kalau saya simpulkan semua nikmat yang diperoleh oleh kita jangan sampai kita melupakan peranan Allah Alhamdulillah bahwa semuanya itu adalah anugerah Allah kita harus tetap mengucapkan Alhamdulillah apakah kita masih bisa berucap Alhamdulillah bahwa segala puji itu adalah Allah segala yang terjadi ini tidak lepas dari peranan Allah kepada kita karena itulah Allah mengingatkan kepada kita semua Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan yang diulang 31 kali ini sekali lagi saya ulang bahwa firman Allah dengan pengulangan 31 kali menunjukkan bahwa manusia itu banyak mendustai nikmat Allah dan sekali lagi nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak bisa diingkari oleh manusia namun kita bertanya kenapa manusia banyak mendustakan Bapak dan Ibu yang kami hormati Al-Kadhibu itu kebalikan daripada asidku Al-Kadhib itu kebalikan daripada asidku asidku itu kalau kita bicara sidik merupakan sifat wajib yang harus dimiliki oleh seorang Rasul Allah seorang pemimpin harus memiliki sifat asidku sifat inilah yang menjadi modal dasar seorang Rasul dalam mengemban tugas yaitu menyampaikan firman-firman Allah kepada umat manusia dengan sifat-sifat ini tidak seorangpun Rasul-Rasul Allah yang mendustai perintah Allah meskipun menghadapi kenyataan yang pahit dan berisiko tinggi pemimpin pasti akan menghadapi kenyataan yang pahit yang mempunyai risiko dalam kondisi yang seperti ini kejujuran harus dipegang teguh kejujuran harus menjadi modalnya untuk mengemban satu amanat kalau tadi saya katakan asidku itu kebalikan Al-Kadrib kalau saya boleh sampaikan bahwa asidku itu ada tiga asidku fil kauli dalam perkataan asidku fil amali sidik dalam perbuatan asidku fin niyah sidik dalam niat kenapa sidik harus menjadi pegangan kita semua karena sidik itu akan menjadikan kita dipercaya oleh umat manusia dipercaya oleh orang lain dan yang kedua sidik itu akan memperoleh ridhonya Allah dan yang paling tidak boleh kita ingkari bahwa sidik itu akan memberi kepada kita keberanian dalam menghadapi semua peristiwa saja'ah bimuwa jahatil wakik keberanian itu perlu dimiliki oleh siapapun terutama oleh pemimpin dan pemimpin yang bisa menghadapi persoalan adalah pemimpin yang sidik bukan pemimpin yang fabi ayi ala irob bikum tukad diban kadib atau dusta adalah orang yang tidak mempunyai kepercayaan diri dalam menghadapi peristiwa peristiwa persoalan persoalan dan dusta atau al-kadib menunjukkan sebuah kebohongan dan keraguan dalam setiap melangkah oleh karena itu tidak salah kiranya Allah subhanahu wa ta'ala dalam firmannya surat dalam surat ar-ruhman dan firmannya yang berbunyi fabi ayi ala irob bikum tukad diban disini 31 kali Allah mengulang kepada kita agar kita tidak memiliki sifat al-kadib Rasulullah menjelaskan bahwa kejujuran itu menunjukkan pribadi seseorang yang berani menghadapi kenyataan sedangkan dusta atau pembohong menunjukkan pribadi penakut dan pribadi yang tidak mempunyai kepercayaan diri dalam menghadapi kenyataan dan sifat pendusta ini sangat dibenci oleh Rasul sangat dibenci oleh Allah kenapa karena pendusta atau al-kadib selalu mendorong manusia untuk berbuat maksiat dan selalu mendorong ke arah merusak dan jahat oleh karena itu kita mempunyai catatan bahwa perbuatan dosa perbuatan jahat perbuatan dolim selalu muncul dari mereka-mereka orang-orang yang berdusta jamaah yang dimuliakan Allah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini menjadi modal dasar bagi para pemimpin para tokoh-tokoh yang ada di unisula dalam rangka mengemban amanah lembaga yang tercinta bila hit taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati